Intro Shalom hafirim, nama saya Rinaldi Kita akan membahas binian yang kedua yaitu binian PL Binian PL merupakan bentuk yang lebih intensif dari binian Pak Al Bermakna aktif yaitu subjek melakukan suatu aksi dan penekanan atau fokus ada pada pelaku Sebagai contoh, kita ambil Shores Lamed Mem Dalet yang bermakna belajar di binian Pak Al Di binian PL, Shores ini mengalami perubahan makna menjadi mengajar Yang secara makna lebih intensif dari belajar Ini sesuai dengan makna binian PL yang lebih kuat atau lebih intensif daripada binian Pak Al Pola binian PL akan kita tulis dalam dua format Kita masukkan huruf pertama Shores ke dalam kotak pertama Pada bentuk dengan nikut, kita tambahkan nikut hirik yang berbunyi I di bawah kotak huruf pertama Dibentuk tanpa nikut, bunyi I untuk huruf pertama Shores ditandai dengan menambahkan huruf Iod setelah kotak pertama Huruf Iod ini adalah penanda binian PL Dalam bentuk dengan nikut, huruf kedua Shores mendapat tanda dages atau titik penguat Yang pada bahasa Ibrani Biblikal fungsinya menggandakan huruf konsonan Tetapi tanda dages ini tidak digunakan bila huruf kedua Shores adalah huruf Ain atau Alef Di bawah kotak kedua, kita tuliskan nikut C-R yang berbunyi E Contoh pertama Shores lamet mem dalet yang memiliki makna mengajar dalam binian PL Contoh kedua Shores dalet beit resh yang berarti berbicara Dan contoh ketiga Shores kaf, taf, veit yang berarti mengukir Sekarang kita masukkan ketiga Shores tersebut ke dalam pola binian PL Maka kita dapatkan kata-kata yang berbunyi Limet Diber Dan Kitev Demikian video kita kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Leitraot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!